Ketua Umum Partai Demokrat PD Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi Adibas Koro Yudhoyono melakukan kunjungan kerja keliling Jawa Timur dan hari ini berkunjung di tiga lokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jumat 20 Mei 2022. Dalam kunjungannya, pria yang akrab di Sapa Ahayi itu selain didampingi Adibas Koro Yudhoyono juga terlihat hadir Emil Elestiana Tadardak Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua DPC Partai Demokrat, Miseri FMD dan Jajaran Pengurus DPAC dan Organisasi Sayap Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pantauan jejakkasustv.com kunjungan Ahayi bersama rombongan di Ponorogo yang pertama berkunjung para deriok dan stan UMKM karya disabilitas warga desa Karangpatian seperti Batik Cipret, Keset, Pengrajin Riok, Pintas Gajah-Gajahan dan juga Pintas Seni Riok Ponorogo. Selain itu, Ahayi bersama rombongan juga berkunjung di potensi religi Masjid Jamit Tegasari Ponorogo. Setubah di lokasi religi, terlihat Ahayi bersama rombongan juga disambut oleh juru kunci dan mengisi daftar kunjung dilanjutkan ziarah makam Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari juga melakukan tabur bunga di makam Kiai Ageng Hasan Besari dan dilanjutkan sholat jumat bersama. Ahayi bersama rombongan berkunjung di Rumah Makan atau di Kampung Dawat Jabung Ponorogo. Saat dikonfirmasi Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo, Misri Effendi, menyampaikan bahwa kunjungan Ahayi bersama rombongan kali ini adalah bertujuan dalam rangka Syafarinu Santara. Kunjungan Ahayi di wilayah Provinsi Jawa Timur ada lima kabupaten, yaitu di Kabupaten Pacitan, Terenggalek, Ponorogo, Magetan, dan Kabupaten Ngawi Terangnya. Lebih lanjut, Misri Effendi menambahkan bahwa kunjungannya Ahayi di lima kabupaten ini adalah punya tujuan bisa dekat dengan masyarakat dan juga ingin tahu keluhan masyarakat. Misri Effendi juga mengatakan di tahun 2024 DPC Partai Demokrat Ponorogo akan mendukung sepenuhnya Ahayi untuk maju sebagai pemimpin Indonesia. Karena lainnya kami alhamdulillah juga melakukan berbagai kunjungan langsung ke berbagai daerah. Tentunya hari ini masyarakat kita banyak yang membutuhkan bahwa kebutuhan pantang koto itu mahal. Dari minyak goreng, kemudian yang lain-lain yang tentunya sangat memberatkan. Tadi disampaikan juga dalam kalangan komunitas petani harga pun juga mahal. Ini tentunya sangat memberatkan. Apalagi produksi yang kita harapkan juga semakin meningkat. Tetapi kalau bahan bakunya termasuk pupuk tadi mahal maka penghasilan petani juga tidak baik begitu. Nah inilah yang harus kita perjuangkan agar masyarakat menengah ke bawah, masyarakat kecil ini jangan sangat terpukul. Karena dua tahun krisis pandemi ini sangat berdampak berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita. Monorogo luar biasa. Ya tentu semuanya tidak lepas dari 2024 karena kita adalah insan-insan politik yang ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini selama memang itu yang terbaik, tentu harus kita support. DPJ Monorogo sangat mendorong, mendukung agar bagaimana putra terbaik Parti Demokrat, Ketum, Mas Tahaye untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Syukur Alhamdulillah 2024 menjadi pemimpin di bangsa ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Lari Murthy Yudhoyono beserta jajaran dan juga Pak Wakil Gubernur Jawa Timur yang mana pada kesempatan hari ini berkenan untuk hadir ke Desa Karang Patian dalam rangka untuk meninjau kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya warga disabilitas dalam produksi berbagai kerajinan. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dengan harapan semoga ke depan bisa bersinergi untuk membantu kami dalam percepatan pembangunan yang ada di desa. Dan kami doakan juga Pak Agus Lari Murthy Yudhoyono bersama-sama sehat, panjang usia, sukses selamat. Harapan ke depan tentu akan banyak lagi perhatian baik dari Mas Tahaye dan segala timnya kemudian juga keluarga besar yang mana juga bisa membantu kami ke depannya dalam percepatan pembangunan desa. Alhamdulillah kami dari pemerintah desa Tegasari mengucapkan untuk merahuk selamat datang di desa wisata religi Tegasari kepada Pak HHY, CDI, sama Pak Emil Dardak semoga kedatangan panjang semua dapat membawa manfaat matahak barukah khususnya buat desa Tegasari umurnya masyarakat. Anang Sastro Jika TV